Pemirsa seorang bocah laki-laki lepas dari usaha penculikan saat pergi jajan ke warung di kawasan Dori Kosambi Cengkareng, Jakarta Parat. Korban gagal diculik setelah memberontak dan menggigit tangan pelaku yang merupakan seorang wanita. Usaha penculikan terhadap HR 5 tahun terjadi saat korban pergi ke sebuah warung di Jalan Abdul Hamid I, Dori Kosambi, Cengkareng, Jakarta Parat. Pelaku yang mengenakan jilbab dan masker terekam kamera pengawas saat berpapasan dengan korban. Pelaku kemudian mendekati korban dan diajak untuk ikut pergi bersamanya. Beruntung saat keduanya keluar dari permukiman warga, korban berontak dan menggigit tangan pelaku lalu kabur dan berlari. Ayah korban yang bekerja sebagai ojek daring pun terkejut saat buah hatinya ditemukan di depan sekolah yang tak jauh dari rumahnya dengan kondisi ketakutan. Saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang, katanya diajak ke masyarakat. Terus ya, takut juga langsung dari cari orangnya. Aku terpuk, diajak pulang. Untuk luka sih nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin trauma aja ya. Tapi saya nggak mau pas ketemu itu nggak mau nanya banyak gimana-gimana karena dia kan trauma ya, akan takut. Akibat perjauhan penculikan ini, korban pun mengalami trauma. Sementara pelaku langsung melarikan diri usai korban terlepas dari cengkramannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan.